Selamat pagi pemirsa Hot News, jumpa lagi bersama saya Kamilah dalam acara Seputar Kampus. Dia akan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Kampus pagi ini. Di antaranya adalah Program Studi Teknik Sipil Universitas Veteran Bawang Nusantara. Tahun ini siapkan Laboratorium Hidroliga. Berikut liputannya. Program Studi Teknik Sipil fasilitasi mahasiswa dengan Laboratorium Hidroliga. Laboratorium tersebut dibangun sejak awal tahun 2018 dan kini sudah berjalan 80% dengan menghabiskan anggaran dana senilai 700 juta rupiah. Dengan harapan dapat terselesaikan pada akhir tahun 2018 dan diresmikan setelah wisuda periode kedua Unifed. Laboratorium Hidroliga ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk praktikum mahasiswa, dosen, hingga pengabdi masyarakat yang berkaitan dengan penelitian keairan. Dibangun dengan dua lantai berkapasitas tambang antara 10-13 orang, Laboratorium ini dilengkapi dengan tiga lab uji keairan, yang nantinya dapat digunakan untuk mempelajari karakteristik aliran air, mendeteksi depit air berkemungkinan banjir, bahkan juga disediakan alat ukur curah hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!